Halo, selamat siang disini, apakah bersemuanya dengan saya Tini disini, semoga kalian baik-baik saja Terima kasih untuk yang subscribe dan like and please share and comment as well So hari ini saya akan membagikan resipi berhubung saya kemarin bikin carrot cake ya, saya lupa untuk bikin vlog Terus hari ini ada berhubung hari ini agak waktu sedikit gitu Hari ini hari selasa dan semua untuk para pekerja, ibu di rumah, bapak di luar sana Dengan semuanya yang lagi sibuk di kantor, di rumah, di restoran, di mana saja Semoga kalian punya hari yang baik Nah ini saya membuat kemarin carrot cake, ini akan saya bagikan resipi dengan kalian Ini rasanya moist dan atasannya ini cream cheese sangat-sangat enak ya Ini asli cream, 100% cream cheese Ini carrot, makanan yang sehat, juga untuk vegetarian juga bisa Saya akan bagikan resipi, semoga kalian suka dan apa yang saya nanti share So saya memakai, langsung aja ya, saya memakai 2,5 tepung ya Kalau di sini itu all purpose Gak tau di Indonesia kayaknya tepung apa aja bisa kali ya Terus 1,4 kali baking powder Terus 1 teaspoon baking soda Terus setengah sendok yang teh ya itu Garam dengan 1,3,1,4 ground cinnamon Berarti kayu manis yang sudah di bubuk ya, setengah teaspoon nutmeg Terus menggunakan 2 atau 3 wortel yang sudah dikratet Itu sangat gampang, bisa juga sebenarnya dimasukin zucchini ya Sayur-sayuran apa saja yang kalian mau, itu lebih bagus Terus 1,5 saya menggunakan gula putih Terus ditambahkan dengan setengah cup gula warna coklat ya Terus apa namanya, 4 telur Ini akan membuat 1 resipi 2 kali lipat dari ini yang saya buat ya Karena saya membuat cuma setengah saja Nah sekarang saya resipi yang saya share ke kalian Ini 1 resipi Terus 1,5 minyak Minyak sayur gitu Nah untuk atasannya yang putih ini Ini tadi yang saya share bawahnya ya Untuk kuenya Nah untuk atasannya sekarang Ini atasnya itu menggunakan 10 sendok butter ya Margarine Terus 3 gula cup Kalau mau less sugar Turunkan ya, gak apa-apa Terus 1,5 vanilla Terus 2 table spoon Itu cheese yang 100% Nah itu Itu sebelum Oke bahan-bahannya Itu semua yang kering, yang basah Saya biasanya akan Bikin yang basah dulu Seperti telur, minyak Terus apa namanya Kayak itu Apa Ya pokoknya yang basah-basah dulu Itu di blender jadi satu Habis itu Barang-barang yang Yang kering Seperti itu tepung Gula gitu Terus masukkan Yang cinnamon Atau nutmeg Itu jadikan satu Di blender Setelah itu Kita taruhkan di pan Dan dipanggang Pasti semua Sebagai mbak ibu Pasti tahu lah Memanggang Gimana ini Cuma bagian masif ini Semoga ini akan Menginspirasi kalian juga ya Untuk belajar gitu Atau yang sudah Pastinya ya Pasti banyak yang udah Pinter Dan masih banyak yang belajar Seperti saya Terus untuk frosting Itu bahan-bahannya Sebelum di blender Kalian harus mengeluarkan Seperti cream cheese butter Itu untuk Di luar dulu Biar lembek ya Nanti Untuk blendernya Itu lebih gampang Nah itu untuk atasannya Kalau misalnya Itu kita masukin fridge dulu Kulkas Biar enggak Lembek Nah itu aja sih guys Sangat gampang Ini Mungkin kalian Akan mencoba Di rumah Semoga suka ya Nah ini Untuk Untuk berbagi Teman-teman Keluarga Itu Kalau Hari-hari libur Jadi kan Ini akan Menginspirasi anda Oke terima kasih Semoga ini akan Bermanfaat Dan Semoga anda Share Like And subscribe Subscribe And thank you guys And bye bye